Habib, bagaimana amalan apa yang terbaik dilakukan bagi istri yang ngambil? Iya, jadi tidak ada satu apapun di dalam kehidupan ini Kecuali Nabi kita Muhammad SAW telah menjelaskannya Dan Nabi SAW tidak meninggal dunia Kecuali beliau sudah menyampaikan semua risalahnya Semua amanah yang telah dibebankan di atas pundaknya Berlupa risalah dan nubuah itu Dengan dasar Nabi SAW bersabda damadisnya Ini taraktukum alam mahajatil baydo Layaliha kana hariha layuzigu anha illa wabal Ini artinya aku tinggalkan kalian alias meninggal dunia Dalam keadaan agama yang aku bawa Syariat yang menjadi amanatku daripada Allah SWT disampaikan Itu sangat jelas Dari saya ingin jelasnya sampai Nabi SAW mengibaratkan Menggambarkan itu seperti apa? Seperti batu yang putih Tidak ada nodanya Bahkan lebih jelas lagi Nabi SAW menggambarkan Seperti siang yang tidak ada malamnya Kalau kita berkata batu putih Cari batu putih agak sulit kita Yang tidak ada nodanya Cari batu putih yang tidak ada nodanya Agak sulit Dan bukan semua orang bisa melihatnya Tapi kemudian lebih digambarkan lagi Nabi SAW Seperti siang yang tidak ada malamnya Siapa yang tidak bisa membedakan antara siang dan malam? Semua bisa Anak kecil pun bisa Kalau ditanya sekarang ini malam apa siang Anak kecil bisa menjawabnya Orang desa juga bisa menjawabnya Orang kota yang terpelajar maupun yang tidak terpelajar Semua bisa menjawabnya Nah begitulah gambaran Nabi SAW Terkait dengan syariatnya ini Sudah sangat jelas Sudah disampaikan Nah terkait dengan Seorang wadid yang sedang Hamil ya Itu disampaikan oleh Nabi SAW Amalan-amalan Di antaranya itu yang paling penting Yang paling pasti itu adalah Seorang ibu yang hamil itu Dia itu mulai mendidik anaknya Dari semenjak Adanya janin dalam rahimnya Bagaimana dia itu Mendidiknya? Nah semua sifat Yang dia Implementasikan dalam kehidupannya Ya maka itu akan menjadi Membekas di dalam anak itu Jadi makanya Jadi ketika seorang itu Seorang wanita itu hamil Katanya suaminya itu Enggak boleh nembak Enggak boleh mancing Enggak boleh ini Sebagainya Itu kan cuma Cuma Enggak ada hadisnya Semacam itu Itu cuma sebuah himbawan Bahwasannya Jangan sampai kita melakukan sesuatu Yang tidak ada rahmat Sesuatu yang Dilarang Oleh agama Itu maksudnya Kenapa? Itu nanti akan Bebekas kepada anak Itu maksudnya Kemudian Dari mulai Sifat-sifat tidak baik Kita hindarkan Ya seperti Suka marah Itu dihindarkan Kalau tidak dihindarkan Nanti anaknya juga seperti itu Temperamen Enggak suka melihat TV Kalau dia suka melihat TV Nanti anaknya juga suka melihat TV Dia suka hadir majlis talim Anaknya juga suka hadir majlis talim Dia kemudian Selalu bangun malam Selalu berzikir Selalu bertahlil Dan sebagainya Makanan juga seperti itu Lihat bagaimana Syabdu Qadar Jelani itu Dari semenjak kecil itu Sudah dididik oleh ibunya Dimana kata beliau Kalau sumpah Mak aku Masuk di bulan Ramadan Maka Aku menyusu ketika Sudah mau masuk Waktu sahur Aku menyusu Menangis Minta kepada ibu Untuk menyusu Tapi ketika sudah masuk Waktu sebuah Aku tidak mau menyusu lagi Dan sampai maghrib Maghrib baru dia itu Nangis lagi Untuk menyusu lagi Dia semenjak kecil Dia seperti itu Dan ketika menyusu Apa yang dilakukan oleh ibunya Dia baca Al-Quran Sehingga Barokahnya Al-Quran itu Masuk dengan Dengan bacaan Air susu itu Nah oleh karena itu Maka Andanya Itu yang pertama kali dilakukan Semua sifat yang tidak baik Jangan Disifati Ya Harus dilawan Supaya anaknya Tidak seperti itu Kemudian Ada doa-doa hamil Ya Yang disunahkan Karena doa itu Silahul mu'min Doa mu'khul ibadah Kata-kata Doa itu adalah Senjatanya orang mu'min Doa itu adalah Inti daripada ibadah Itu adalah doa Oleh karenanya Di dalam hadis lain Nabi SAW Layur dul gada Illa doa Tidak ada yang merubah Suatu ketentuan Allah Kecuali doa Oleh karenanya Berdoa Banyak doa-doa Yang diajarkan oleh para ulama Di antaranya doanya Habib Fusin Al-Qirid Yang saya muat Dalam kitab saya Ada di kitab saya Bagaimana Kanda menikah Disitu ada Doanya Begitu pula Ada juga Di Kitab saya Yang anakku Investasi akhiratku Disitu juga ada Doa Hamil Jadi habis sholatnya waktu Kita baca doa itu Nah kemudian Setelah kita berdoa Yang ketiga Kita sering membaca Surat-surat Seperti yang kita harapkan Kalau kita berharap Anak laki Kita baca surat Muhammad Surat Yusuf Dan sebagainya Atau secara bergantian Setiap malamnya Kalau kita pengen punya anak perempuan Kita baca surat Mariam Dan sebagainya Itu maksudnya Jadi Sunnah untuk membaca Banyak membaca Al-Quran Terutama surat-surat tertentu Seperti surat-surat Saya sebutkan tadi Nah ya Mungkin itu aja Yang dianjurkan Bagi seorang wanita Yang sedang hamil Tapi yang lebih Dari pada itu adalah Jadilah seorang wanita Yang paling soliha Ketika dia hamil Supaya anaknya Menjadi soli Jangan sampai Dia itu melakukan Suatu pelanggaran Pada Allah Dengan Tampak Bisa dia mengandung Anaknya Dan pada Bermacat pada Allah Itu akan Membekas kepada Anaknya Semoga kita termasuk Yang Bisa melaksanakan Dan menerapkannya Sehingga anak kita Menjadi anak-anak Yang soleh dan soleha Dan menjadi Sebuah investasi Untuk kita Sehingga kita meninggal nanti Anak kita menyediakan Pahala dunia-pahala Untuk kita semua InsyaAllah Amin Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton